Berita hari ini Masyah akhirnya dapat bantuan Kediaman Masyah di Kelurahan Batu Sari, Kecamatan Batu Ceper, Kota Tangerang disambangi para kader Partai Keadilan Sejahtera PKS DPC PKS Kecamatan Batu Ceper menyambangi kediaman Masyah untuk memberikan bantuan tunai kepada janda yang berusia 53 tahun ini Bantuan sejumlah uang tunai hasil donasi para kader PKS ini diantar langsung oleh Ketua DPC PKS Batu Ceper D. Ahmad bersama Sekretarisnya Hrianto Penyerahan bantuan disaksikan Ketua RT 1 Ujang dan Ketua RW 4 Gopal Berangkat dari keprihatinan kami yang mengetahui kondisi rumah Ibu Masyah Maka kader PKS berinisiatif untuk menghimpun donasi selama 3 pekan dan akhirnya terkumpul sejumlah uang yang kini berada di tangan Ibu Masyah Ujar Jai, Senin, 18 Januari 2021 Menurutnya, kondisi rumah Masyah tampak memprihatinkan karena atap bagian depan yang sudah keropos dan pintu rumah yang tidak layak Masyah saat ditemui para kader PKS sempat meneteskan air macu bahagianya Saya berterima kasih sekali dengan kepedulian PKS untuk membantu memperbaiki rumah saya dengan memberikan bantuan berupa uang Ucap Masyah Ketua RT dan RW mengapresiasi bantuan tunai tersebut dan berharap kebermanfaatan PKS di tengah masyarakat terdekat dapat terus ditingkatkan Ketua DPD PKS Kota Tangerang Aryaf Wibowo menyampaikan kondisi tempat tinggal Masyah ini memerlukan penanganan lebih lanjut melalui usulan dalam program bedah rumah Aryaf telah berkomunikasi dengan Syamsuri, anggota legislatif PKS asal Dapil II yang mencakup kecamatan Batu Ceper, Benda dan Negla Sari untuk dapat mengadvokasi kebutuhan ini dalam usulan penganggaran terdekat Terima kasih telah menonton!